Oke, halo dedik sekalian, perkenalkan nama saya adalah Jonas Frankie, saya adalah salah satu dosen komputer di AME Medicom dan saya juga memiliki jabatan sebagai kepala program studi manajemen informatika atau jurusan MI di kampus AME Medicom Nah, hari ini saya akan membawakan mata kuliah algoritma, topik kita yang pertama kali ini adalah pengenalan algoritma Nah, apa itu algoritma? Menurut si Abu Jafar, Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, algoritma itu adalah suatu metode khusus untuk melesaikan suatu persoalan Nah, ada lagi, ini menurut si Goodman Heded Nimi, algoritma itu adalah urutan terbatas dari operasi-operasi terdefinisi dengan baik yang masih-masih membutuhkan memori dan waktu yang terbatas untuk melesaikan suatu masalah Nah, ada lagi, menurut para ahli si Donald Ikinat, algoritma itu adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk melesaikan suatu jenis masalah yang khusus Nah, ada lagi menurut si Rinaldi Munir, katanya adalah algoritma itu urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis Nah, dari keempat para ahli ini, jadi bisa kita kesimpulkan pengertian algoritma itu adalah Langkah-langkah berupa deretan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk melesaikan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu Langkah-langkah berupa deretan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk melesaikan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu Kalau dikatakan secara logis, maka secara logika atau masuk akal Kalau dikatakan secara sistematis, maka secara berurutan Jadi, untuk melesaikan suatu masalah, maka diperlukan algoritma Maka melesaikan masalah itu menggunakan logika dan secara berurut Nah, kita punya masalah di sini, bagaimana cara membuat kopi Atau menyediakan segelas kopi Nah, di mana air panasnya sudah ada, kopinya sudah ada Gulanya, gelasnya, sendoknya sudah tersedia Nah, masalahnya adalah bagaimana menyediakan segelas kopi Oke, nah kita butuhkan algoritma untuk menyelesaikan masalah ini Ini contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari Nah, pertama katanya adalah sini Masukkan kopi dan gula ke dalam gelas secukupnya Ingat, tadi katanya algoritma menunjukkan suatu masalah secara logis dan sistematis Jadi harus masuk akal dan berurut Yang kedua, katanya tuangkan air panas ke dalam gelas secukupnya Yang ketiga, kocok air panas ini bukan kocok ya, tapi sedu Aduk-aduk air panas dengan sendok untuk melarutkan gula dan kopi Selanjutnya katanya segelas kopi sudah tersedia Nah, kamu lihat Jadi di sini ini adalah secara sistematis Berurut Dan masuk akal Itulah dikatakan namanya adalah algoritma Ada juga banyak orang menyelesaikan masalah Contohnya membuat mie rebus Nah, ada banyak caranya Jadi saya nggak perlu jelaskan Mungkin dari sekalian tahu menyelesaikannya Nah, ada ciri dan notasi algoritma Ciri-ciri algoritma itu apa? Jadi menurut si Donald Kinan Ada lima ciri penting dalam algoritma Yang pertama katanya Ada batasan yang harus dikerjakan Jadi kalau tadi batasan adalah secangkir kopi Maka nanti juga harus jadi adalah secangkir kopi Nggak mungkin jadinya satu galon kopi Atau satu teko kopi Ada batasannya Jadi kalau kalian punya masalah Untuk menyelesaikan itu Memiliki juga batasan Yang kedua katanya Setiap langkah harus didiminisikan Dengan tepat Dan tidak boleh bermakna dua Contohnya maksudnya apa? Kalau kamu buat kopi Ya jadilah kopi Kalau kopi susu bang Ya kan digabung Kan nggak mungkin kan Contoh sederhana Nggak mungkin kamu sampai belajar gurima Bersamaan atau barengan dengan belajar kalkulus Pasti akan sulit kamu cerna Nggak mungkin kamu sambil menyeduh kopi Sambil Masak Contohnya Masak nasi Nggak akan bisa Jadi Harus satu tujuannya Yang ketiga Katanya algoritma memiliki input Lebih besar sama norma Inputnya bakal ada Tadi inputnya apa? Ada kopi Ada gula Dan kawan-kawannya Jadi ingat ya Kalau kita belajar program itu Harus ada input Kemudian diproses Kemudian hasil proses adalah output Jadi kamu ingat Jadi kalau kita pakai kode program Kita masukkan data ya Kita input Kemudian komputer akan memproses Hasil proses itu Dikatakan namanya output Atau dikatakan namanya informasi Hasil dari olahan data Jadi ingat Harus ada input Prosesnya apa? Tadi gitu Kamu mengacaunya Segala macam Itu dikatakan proses Tadi kalau buat kopi Outputnya apa? Maka hasilnya adalah Jadilah secangkir kopi Nah ini dia Outputnya ada Jadi kalau kita pengen Masukkan kopi Maka nanti hasilnya pun Harus ada Yang berhubungan dengan Kopi Nggak mungkin kan Kamu nggak ada Masukkan sesuatu Tiba-tiba ada hasilnya Itu mustahil Tidak mungkin Kamu masukkan prosesnya Setelah diproses Outputnya hilang Nggak mungkin Tapi kalau masuk Mas air Mungkin juga ya Habis airnya Nggak ada outputnya Tapi itu nggak logika Tadi katanya Algoritma itu harus Masuk A Masuk AK Yang kelima katanya Harus efektif Atau tepat Gunah Jadi ada lima disini Katanya ada batasan Diremisikan dengan tepat Dan tidak bermana dua Memiliki input dan output Dan harus efektif Ini sering saya tanya Nanti pada saat ujian Biasanya Nah ada Notasi Notasi itu adalah bentuk Jadi ada bentuk Notasi algoritma Katanya flow chart Kalau flow chart Ini flow aliran Chart diagram Jadi penulisan algoritma Menggunakan simbol Atau diagram alir Nanti ini kita pelajari Di pertemuan berikutnya Kalau kamu lihat Kalau masak super mie Ada gak gambar-gambar Langkah-langkah Bagaimana cara Memasak tadi Ninsen tersebut Nah itu Dikatakan juga Flow chart Dalam bentuk Sehari-hari Penelisian masalahnya Menggunakan gambar-gambar Kalau disini Pelajaran kita Menggunakan simbol Atau diagram alir Namanya Yang kedua Ada namanya Pesdeokot Ini menggunakan Bahasa manusia Yang mirip Dengan kode program Atau dalam kehidupan Sehari-hari Menggunakan Bahasa ilustrasi Contohnya itu Kalau kamu teman bahasa Engkek tadi Langkah pertama Kamu ceritakan Langkah kedua Langkah ketiga Itu dikatakan Namanya seperti Menggunakan kalimat Sederhana Tapi kalau Di pelajaran kita Menggunakan Bahasa sederhana Yang mirip Dengan bahasa Program Oke Yang ketiga Adalah Bahasa program Apa itu bahasa program Adalah Bahasa yang digunakan Adalah untuk Menginstruksikan komputer Sehingga komputer Mengerti apa Yang diperintahkan Oleh manusia Nah bahasa yang digunakan Adalah Bahasa manusia Yang digunakan Adalah bahasa Inggris Jadi komputer Mengerti bahasa Apa yang disuruh manusia Itu dikatakan Namanya bahasa program Nah Kita akan lanjut Bahasa program itu Digolongkan menjadi dua Ada bahasa program Tujuan khusus Ini tujuan khususnya Apa bang Kalau dia untuk Matematika Maka programnya Khusus untuk matematika Kalau disini ada Cobol Maka dia fungsinya Hanya untuk Bisnis dan Administrasi Dia gak bisa Nyimpang kesana Kesini Fokus dia untuk Bisnis Kalau disini Foutran ini Khusus digunakan Orang untuk Lab saja Assembly Ini digunakan Untuk Bahasa Mesin Oke Nah Ada lagi Namanya Bahasa Tujuan Program dengan Tujuan umum Jadi Tujuan umum itu Banyak Bisa digunakan Untuk apa saja Contohnya Bahasa Paskal Basic Jadi kita Nanti Belajar Algoritma Bahasa Yang kita Gunakan Bahasa QBasic Jadi yang kita Gunakan Bahasa QBasic Jadi yang kita Gunakan Bahasa QBasic Oke Jadi kita Belajar QBasic Dulu Ini merupakan Bahasa Program yang Paling Sederhana Jadi dasar-dasar Untuk belajar Kode Program Itu Algoritma Ini Nah Dari Segi Kedekatan Bahasa Program Ke Bahasa Manusia Itu Di Kelompok Anas 2 Ada Namanya Bahasa Program Tingkat Rendah Atau Namanya Low Level Language Atau Singkatannya L Ini Adalah Bahasa Program Yang Menggunakan Bahasa Mesin Yang Terdiri Dari Kode Bahasa ASCII Jadi Kode Bahasa ASCII Menggunakan Bilangan Biner Hanya Ada 1 Dan 0 Contohnya Bahasa SMB Kita Tidak Belajar Ini Dengan Jurusan Teknik Komputer Contohnya Komputer Ingin Mencetak A Jadi Tidak Bisa Langsung Kita Ketikan A Jadi Komputer Hanya Mengerti 1 Dan 0 Jadi A Itu Bilangan Biner Contohnya Saya Lupa Kita K52 Dikonversikan Ke Biner Itu Contoh Ini Contoh 1 1 0 0 1 1 Ini Contoh Jadi Untuk Mencetak A Kita Harus Ketikan 1 1 0 1 1 Bagaimana Kita Mencetak Ketamaka Lebih Panjang Lagi Bilangan Yang Kita Masukkan Nah Jadi Tertentu Ini Sedikit Agak Rendah Kita Tidak Belajar Ini Kita Pakai Yang Bahasa Tingkat Tinggi Bahasa Program Tingkat Tinggi Atau High Level Language Atau HLL Ini Bahasa Program Yang Mudah Dimengerti Manusia Bukan Mudah Dimengerti Manusia Lagi Yang Mudah Bahasa Manusia Tapi Mudah Dimengerti Ini Kita Ganti Mudah Dimengerti Oleh Komputer Tapi Kadang Kadang Manusia Nggak Ngerti Bahasanya Sendiri Kenapa Bang Karena Kita Gunakan Bahasa Inggris Kamu Kebanyakan Belajar Bahasa Batak Mungkin Jadi Nggak Ada Bahasa Batak Atau Bahasa Indonesia Mulai Sekarang Udah Bisa Belajar Bahasa Inggris Jadi Semua Kode Program Itu Menggunakan Bahasa Inggris Exit Pada Saat Kamu Ketikan Exit Maka Komputer Ngerti Exit Itu Keluar Maka Dia Akan Keluar Dari Aplikasi Itu Contoh Yang Paling Sederhana Nah Yang Menggunakan Bahasa Tinggi Tinggi Itu Kita Belajar KeyBasic Paskal Bahasa Sifat Fortran Cobol Dan Banyak Lagi Kalau Tadi Di Minicom Saya Belajar Visual Basic Ada Vibnet Ada Java Dan Nah Kalau Kamu Belum Punya Aplikasi KeyBasic Kamu Boleh Download Ini Di Dosbox Kalau Kamu Pakai Mengerasa Kamu Udah Pakai Windows Seri 2007 Ke Atas 2008 Kalau Kamu Pakai XP Saya Nggak Kasih Belajar Sini XP Menurut Saya Kamu Udah Belajar Rasa Komputer Sekarang Udah Pakai 2008 2008 Ataupun Ke Atas Kalau 2008 Ke Atas Kamu Cocoknya Pakai Doxbox Ini Lebih Gampang Oke Nah Kamu Boleh Download Di File Hippo Dotcom Nanti Kamu Cari Namanya Doxbox Kemudian Setelah Kamu Download Kamu Boleh Install Nah Kalau Di Laptop Saya Seperti Tampilannya Sama Kayak Disitu Doxbox Jadi Versi Yang Kamu Download Jangan Lupa Versi 07.4 07.4 Oke Nah Bagaimana Cara Masuk Ke Doxbox Jadi Tampilannya Seperti Ini Nanti Kalau Sudah Masuk Jadi Kita Ketikan Disitu Mount Spasi C Spasi C T.2 Backslash Kemudian Kita Tekan Enter Kemudian Kita Ketikan C.2 Backslash Kemudian Kita Tekan Lagi Enter Kita Ketikan Situ CD Kemudian QBasic Kemudian Kita Ketikan Lagi Situ Adalah QBasic Jadi Kalau Sudah Berhasil Nanti Dia Masuk Tampilannya Seperti Ini Jadi Untuk Menghilangkan Tampilan Seperti Ini Kita Tekan Nanti Tombol Escape Nah Untuk Memberser Tampilan Di Layar Oke Kita Tekan Sini Namanya Tombol Alt Enter Saya Ketikan Disini Doxbox Ini Dia Saya Klik Tadi Katanya Disini Adalah Ini Boleh Kita Minimize Sorry Ini Tampilannya Sama Tampilannya Sama Jadi Kita Ketikan Tadi Disini Adalah Amount C C Titik 2 Backslash Enter Kemudian Kita Ketikan Sini C Titik 2 Backslash Enter Tadi Dia Kita Drive C Z Sekarang Kita Masuk Drive C Kenapa Drive C Karena File Sistem Kita Itu Ada Di Drive C Jadi Kalau Di Laptop Kamu Ada Drive C Jangan Dihapus Ya Itu Berisi Semua Penyimpanan Aplikasi Yang Kamu Gunakan Oke Sekarang Kita Ketikan CD Mix Q Basic Enter Sekarang Kita Sudah Masuk Ke Directory Q Basic Apa Buktinya Di Sini Sekarang Kita Ketikan Lagi Situ Adalah Q Basic Nah Saya Tekan Tombol Alt Enter Tekan Lagi Alt Enter Alt Enter Untuk Memperbesar Memperkecil Tampil Untuk Menghilangkan Tampil Seperti Ini Kamu Tekan Tombol S Skip Oke Adik-adik Sekalian Kita Lanjut Nah Ada Beberapa Dasar Operasi Key Basic Tekan Shift F5 Atau Shift Sorry Tekan F5 Atau Shift F5 Ini Untuk Menjalankan Kode Program Yang Kita Ketikan Atau Mengeksekusi Tapi Kalau Dxp Windows Xp Kamu Boleh Tekan Tapi Kalau Pake Docsbox Kamu Gak Boleh Tekan Nanti Kalau Kamu Tekan Simbol Simbol Ini Di Keyboard Kamu Maka Nanti Aplikasinya Bisa Keluar Sebaiknya Kamu Dari Menu Tampilan Yang Saja Nanti Nanti Saya Jari Ada Lagi Nama Ini Untuk Menyimpan Ini Untuk Memuka Dan Ini Untuk Keluar Silahkan Dibaca Oke Nah Ada Perintah Dasar KeyBasic Itu Namanya CLS Jadi Yang Pertama Itu Ada Namanya CLS Di program Masih Sederhana Saja Nanti Di pertemuan Selanjutnya Kita Akan Belajar Bahasa Program Jauh Lebih Banyak Lagi Kalau Dikatakan Namanya CLS Itu Kepanjangan Dari Screen Berfungsi Untuk Membersihkan Bukan Membersihkan Layar Tapi Tampilan Layar Membersihkan Tampilan Layar Dari Tulisan Tulisan Yang Enggak Penting Itu Namanya CLS Yang Kedua Ada Namanya Kommentar Atau Rem Yang Kedua Namanya Rem Rem Ini Hanya Berfungsi Mencetak Keterangan Jadi Enggak Perlu Jadi Kalau Kita Ketikan Kode Program Kode Program Itu Enggak Perlu Diproses Tapi Dia Hanya Sebagai Komentar Atau Sebagai Keterangan Saja Oke Jadi Ini Enggak Begitu Penting Yang Ketiga Ada Namanya Input Input Itu Perintah Ini Input Jadi Input Itu Jelaskan Jadi Kalau Di Komputer Ada Input Ada Proses Data Di Input Kemudian Akan Di Proses Hasil Proses Akan Menghasilkan Tadi Saya Bilang Namanya Out Oke Sorry Jel Eh Terus Nggak Output Oke Nah Berfungsi Untuk Masukkan Data Misalnya Kita Pengen Menginput Angka Maka Ketika Kita Ketika Sini Input Ini Tadi Perintahnya Adalah Input Biar Ada Baca-bacaannya Tulisannya Ini dia Sebuah Bilangan Pakai Peti Ganda Jadi Kalau Kita Pengen Membuat Keterangan Itu Pakai Peti Ganda Nah Tapi Kalau Kita Menginput Namanya Kita Memasukkan Harus Ada Wadah Nampung Datanya Contohnya Disini Adalah Penampung Build Build Ini Adalah Sebuah Variable Untuk Menampung Data Jadi Sama Kayak Handphone Kamu Kalau Tidak Memori Maka Kamu Tidak Bisa Memoto Masukkan Data Jadi Kalau Kita Pengen Memasukkan Harus Ada Tempat Itu Supaya Bisa Dimasukkan Itulah Dikatakan Namanya Variable Oke Nah Untuk Membuat Variable Nanti Kita Akan Pelajari Di Pertemuan Selanjutnya Ingat Kalau Kita Pengen Mencetak Harus Pakai Petik Ganda Yang Kedua Ada Namanya Input Nama Contohnya Input Nama Anda Bang Disini Kok Ada Jadi Nama Variable Itu Bebas Disini Kok Ada Simbol Dolar Disini Dibilang Gak Ada Jadi Kalau Isinya Yang Kita Masukkan Itu Ada Huruf Ada Angka Ada Karater Itu Dikatakan Namanya String Jadi Dolar Dikatakan Namanya String Jadi Variable Harus Di Akhiri Dengan Simbol Dolar Tapi Kalau Huruf Contohnya 0,2 Sampai Dengan 9 Itu Gak Usah Pakai Simbol String Bisa Ya Nah Yang Ketiga Eh Sorry Yang Keempat Ada Namanya Output Output Itu Untuk Menampilkan Atau Tadi Hasil Diproses Menampilkan Nah Kamu Boleh Membuat Kodi Programnya Pakai Print Atau Simbol Tanda Tanya Contohnya Saya Pengen Menampilkan Selamat Datang Di Program Basic Maka Ini Hanya Menampilkan Tidak Ada Menginput Oke Kita Langsung Perhatikan Aja Ini Saya Tutup Ya Saya Belajar Saya Ulangi Kita Masuk Ke Docs Box Catakan Ilt Enter Ya Saya Ketikkan Di Sini Mon C C Tidak 2 Backslash Kemudian C Tidak 2 Backslash Kemudian Apa tadi Kita ketikan CD Q Basic Enter Kemudian Kita ketikan Lagi Q Basic Terkatakan Escape Ilt Enter Nah Saya ketikan Disini Tadi adalah Contohnya Untuk Mencetak Boleh Pakai Simbol Tanda Tanya Saya ketikan Disini Jangan Lupa Pakai Tiga Anda Selamat Datang Di Kampus Amik Medicom Medan Kamu Lihat nih Saya tekan Tombol Enter Simbol Tanda Tanya Akan Berubah Menjadi Tulisan Print Benar Enggak Benar Oke Kalau Seperti ini Maka Kode Programnya Benar Saya ketikan Lagi Disini Print 2021 Tidak Tidak Usah Pakai Peti Ganda Enter Maka Dia Yang kamu Cetak Jenis 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 Oke Nah Saya Pengen Masukkan Data Contohnya Input Peti Ganda Silahkan Kamu Ketikan Nama Kamu Oke Kita Buat Variable Nama Bakat Tadi Ada Huruf Maka Harus Diakhiri Dengan Simbol Dollar Membuat Simbol Dollar Itu Atau String Kamu Tekan Tombol Shift Dan Angka 4 Enter Saya Mau Buat Lagi Tadi Tulisan Inputnya Urup Kecil Jadi Urup Besar Maka Itu Prokode Programnya Benar Kalau Dia Salah Contoh Silahkan Kamu Ketikan Nomor HP Kamu Kita Bawa Sini Nomor Tengok Tulisan Inputnya Salah Tidak Berubah Maka Nanti Kita Jalankan Tidak Akan Bisa Bagaimana Cara Menjalankan Dari Menuran Kamu Ketikan Disini Start Oke Langsung Disini Disini Apakah Simulti 2 Nah Kita Cari Oke Nah Dia Langsung Berhenti Disini Kedap Pedip Maka Di Barisan Ini Yang Salah Maka Bisa Kita Ulangi Kita Baca Kita Langsung Tahu Disini Nggak Ada Yang Sama Oke Jadi Kita Buat Disini Nah Kita Enter Maka Tulisannya Langsung Berubah Kita Ketikan Sini Run Start Nah Tengok Di Bawah Selamat Datang Di Kampus Amik Medico Medan 2021 Silahkan Ketikan Nama Kamu Contohnya Adalah Asri Kamu Ketikan Nomor Handphone Enter Press Any Koy To Continue Maka Sudah Selesai Kamu Lanjut Ke Layar Biru Kalau Kamu Tekan Lagi Tombol Enter Nah Ini Salah Satu Kode Program Sederhana Biasanya Kamu Ketik Pernah Lihat Ini Mungkin Di Mesin Kasir Atau Mesin Informasi Tekan Enter Nah Tadi Kita Sini Tidak Pakai CLS CLS Itu Clear Screen Maka Tadi Ada Banyak Sekali Jenis Tulis Tulisan Jadi Untuk Menghilangkan Itu Kamu Boleh Pakai Disini CLS Kita Ulangi Run Start Nah Kamu Lihat Tulisan Tulisan Tadi Sudah Hilang Selamat Datang Di Kampus Amik Medico Medan 2021 Tengok Itu Tulisannya Hanya Dicetak Silahkan Kamu Ketikan Nama Input Nama Kamu Kita Menggunakan Perintah In Input Contohnya Enter Kalau sudah Siap Enter Oke Nah Oke Adik-adik Sekalian Sekian Pelajaran Kita hari Ini Silahkan Kamu Catat Kedalam Catatan Kamu Kamu Pahami Isi Video Ini Kalau Ada Pertanyaan Kamu Boleh Bertanya Saya Di Grup Whatsapp Atau Di Dalam GCR Sekian Pelajaran Kita Hari Ini Silahkan Kamu Pahami Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya